Kita beralih ke kebawatan Sambas, darah sejumlah warga yang bermukim di bantaran sungai Sambas di Dusun Semberang 1, desa sumber harapan menderita gatal-gatal. Keluhan warga sudah terjadi dalam dua bulan terakhir dan sudah dilaporkan ke pihak terkait, namun belum ditanggapi. Sejumlah warga di Dusun Semberang 1, desa sumber harapan kecamatan Sambas mengeluhkan rasa gatal di sekujur tubuh, tampak bintik-bintik merah dan luka garukan dari tubuh warga yang mengeluhkan kejadian tersebut. Warga menduga air sungai Sambas yang keruh sebagai penyebabnya. Di antara mereka yang terserang gatal-gatal telah dibawa ke puskesmas untuk diobati. Namun gatal-gatal kembali dirasakan warga setiap kali mandi di sungai. Terkait dengan hal tersebut, warga telah melapor ke dinas terkait, namun hingga kini tidak ada kejelasan. Warga berharap pemerintah kebawatan Sambas mengambil langkah cepat guna untuk mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan. Berapa tahun ini, kondisi air kita seperti bapak lihat ini sudah tercumar, kabut. Dan seperti kita lihat penyakit kulit tentunya yang dialami oleh masyarakat di sini, Pak. Tolong penanganan dari pihak pemerintah supaya cepat memberi tindakan apapun agar bagaimanapun kondisinya sudah takutnya nanti semakin parah, Pak. Nah, gatal-gatal sebelum ada dua bulan saja sudah. Mungkin dijalannya dari air kali itu. Nah, air itu kotornya itu. Yang tidak ada yang peduli saja, bagaimana, itu pencemaran banget itu. Jadi manik-manik banyak, mas. Bukan seorang yang lain-lain, yang tidak tahan darah-darahnya lah. Yang tahan sih tidak juga, yang tidak tahan sudah kena. Kejadian serupa juga telah dialami sejumlah warga yang berdiam di bantaran sungai di Dusun Dagang Timur dalam kota Sambas beberapa waktu terakhir. Hal yang sama juga telah dilaporkan warga ke pihak terkait namun tidak ada tanggapan. Menurut warga, air sungai yang keruh telah terjadi sejak tiga tahun terakhir, dan hingga kini belum ada pihak berkepeten yang melakukan pemantauan sehingga tidak diketahui pasti sumbernya. Ketika dikonfirmasi, Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas tidak bisa ditemui dengan alasan sedang rapat.